Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Kita lanjutkan pembelajaran kita Tema 8, Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 3, Aturan Keselamatan di Perjalanan Pembelajaran 5 dan 6 Udin dan teman-teman bermain kasti Mereka bermain di lapangan Jalan menuju lapangan melewati jalan raya Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan Perhatikan gambar berikut Pertama, Udin dan kawan-kawan berjalan kaki di trotoa Yang kedua, berjalan kaki di jembatan penyebrangan Yang ketiga, itu di jalan Zebra Cross Nah ini, di Zebra Cross ini pas lampu merah Baru kalian bisa menyebrang Kalau lampunya masih hijau, kalian menunggu sampai lampu merah Baru menyebrang di Zebra Cross Coba ajukan pertanyaan dengan menggunakan Kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana Sesuai gambar Bisa kan anak-anak menulisnya Mengajukan pertanyaannya Tulis di buku kalian masing-masing Jangan lupa Setiap menulis tanda tanya Tanda tanya harus selalu diakhiri dengan kata tanya Dan menulisnya Perhatikan huruf pertama harus huruf besar Udin dan teman-teman Udin dan teman-teman tiba di lapangan Udin dan teman-teman siap untuk bermain Amati gambar berikut dengan teliti Udin dan teman-teman bermain Latihan melempar bola Dan latihan menangkap bola Sekarang lakukan permainan bola kasti seperti gambar Ikuti petunjuk berikut dengan baik Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola Seperti gambar sebelumnya Setelah mahir Lakukan permainan bola kasti secara berkelompok Bagi temanmu ke dalam dua kelompok Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu Gunakan hitungan Satu, dua, dan tiga Sebagai tanda permainan dimulai Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola Dan mengenai kelompok lain Maka dilakukan pergantian yang melempar Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin Mereka juga berbeda suku bangsa Walaupun berbeda Udin dan teman-teman bermain dengan akur Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman Banjir melanda pemukiman warga Selama satu minggu Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur Udin dan teman-teman berusaha membantu Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga Ayo mengamati gambar berikut dengan teliti Percakapan ayah dan Udin bersama teman-temannya Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan Anak-anak menjawab Iya ayah Jawab anak-anak Mengapa ayah berpesan supaya hati-hati Ya karena supaya tidak terpeleset atau jatuh Ini aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur Pertama berjalan pelan-pelan dan hati-hati Kedua memakai alas kaki Ketiga tidak lari-lari Keempat mencari tempat kering yang bisa dilewati Yang berikutnya memperhatikan jalan atau tempat yang dilalui Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama satu minggu bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu minggu? Ya dalam satu minggu ada tujuh hari Yuk kita sebutkan nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Jadi dalam satu minggu ada tujuh hari Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin Panggal 2 Januari 2017 Banjir melanda selama satu minggu Jadi banjir berakhir hari pada tanggal Perhatikan cara menghitungnya Banjir melanda selama satu minggu setujuh hari Dan pada tanggal 2 Januari Nah disini dilihat kita hitung maju Berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Nah jadi banjir berakhir hari Senin Tanggal 9 Januari 2017 Atau menghitung dengan cara lain Dengan rumus selesainya banjir Sama dengan tanggal banjir melanda Ditambah lamanya banjir Tanggal banjir melanda Tanggal 2 Ditambah tujuh hari Banjir selama satu minggu Jadi tujuh ditambah dua Sama dengan sembilan Jadi banjir berakhir hari Senin Tanggal 9 Januari 2017 Warga korban banjir mulai mengungsi Hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 Warga mengungsi selama dua minggu Hari dan tanggal berapakah Warga kembali ke rumah masing-masing Di sini diperhatikan Di sini diperhatikan Dua minggu sama dengan titik-titik hari Dua dikali tujuh hari Sama dengan empat belas hari Tanggal warga kembali ke rumah Sama dengan tanggal mengungsi Tambah lamanya mengungsi Sama dengan tiga ditambah empat belas Maka jawabnya tujuh belas Jadi warga kembali ke rumah masing-masing Hari Selasa 17 Januari 2017 Rumus ini dapat digunakan Jika tanggal kegiatannya kecil Rumus ini dapat dipakai Jika tanggalnya masih kecil Di bawah angka 15 Nah nanti ada rumus tersendiri Kalau sudah di atas 15 Atau angkanya sudah besar Demikianlah pembelajaran hari ini Ibu Ahiri Bilahi Fisa Bilhak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh